Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen KK Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huah, battle trok, devon Ayo langsung aja ke alurnya Iya, saya dapat membantu Anda menerobos keabadian para dewa, tapi saya juga memiliki syaratnya Kata kehendak dewa iblis, Nengyo mengertakan giginya saat mendengar suara halus dari kehendak dewa iblis abadi Keinginannya sepertinya tanpa emosi apapun Kondisi apa yang Anda inginkan? Jelas, Nengyo tahu alasan mengapa dia tidak pernah membuat terobosan Karena ada lapisan berlenggu di jiwanya yang ditinggalkan yang mulia sebelum kematiannya Untuk membiarkan kekuatan para roja roh akan berhenti di langkah kesembilan keabadian kaisar Tentu saja tidak mungkin bagi yang mulia untuk membiarkan raja roh dari istana surgawi Tetapi menjadi orang kuat di keabadian para dewa Namun yang mulia tidak memusnahkan mereka sepenuhnya Dan hanya membiarkan kekuatan mereka semua jatuh ke tanah keabadian kaisar Ada pun alasan mengapa yang mulia tidak memusnahkan mereka Mungkin yang mulia tahu Akan dewa yang berada di belakang istana surgawi mereka Atau mungkin karena yang mulia ingin menggunakannya mereka Untuk membiarkan Shoyen berada dalam bahaya Karena hanya dengan cara inilah kita dapat mendorong Shoyen untuk mencapai kemajuan yang lebih cepat Mungkin inilah niat yang mulia yang sebenarnya Lagipula sebelum Shoyen menerobos keabadian kaisar Rasanya istana surgawi adalah gunung yang tidak dapat diatasi Dan mereka memiliki banyak orang yang dapat percaya Terlebih lagi di antara para raja roh Semuanya memiliki kekuatan yang besar Dan mereka memiliki hati biru yang tidak bisa dihancurkan Bahkan Shoyen pernah merasa tercekik sebelumnya Oleh karena itu kekuatan Shoyen yang tidak diketahui Juga didesak oleh istana surgawi Sehingga Shoyen bisa membuat kemajuan dengan pasar Hingga akhirnya Tian Sun berhasil dibunuh oleh Shoyen sebelumnya Jadi sekarang Shoyen benar-benar bisa merasakannya Gunung ini bukannya tidak bisa diatasi Hanya saja Shoyen tidak mengetahuinya Ketika dia sedang memerlukan obat mujarab sekarang Itu juga menyebabkan bahaya besar yang tersembunyi Anda harus berjuang demi dunia kuno Dewa Iblis Abadi Selama seribu tahun Dan dalam seribu tahun ini Anda tidak bisa pergi dari dunia ini Setelah beberapa saat Tiba-tiba suara kendak Dewa Iblis Abadi Perlahan terdengar di telinga Neng Yolaki Yang membuat Neng Yol langsung mengernyik ketika mendengar ini Karena dalam seribu tahun Tidak masalah jika dunia sensi dan dunia taishu Tidak memulai perang Namun sekarang istana surgawi membutuhkan kekuatan Dan orang kuat yang dibutuhkan istana surgawi adalah Kekuatan keabadian para Dewa Meskipun bagi para Raja Roh Tidak perlu terburu-buru Dan bukannya dia takut dunia taishu akan dikalahkan Namun tuannya telah memberikan tugas untuk membunuh reinkarnasi yang mulia Jika dia tidak bisa menyelesaikannya Maka dia juga akan mati Jika saya tidak dapat menerobos tepat waktu Untuk mencapai keabadian para Dewa Dan kembali ke sensi Dan tidak mendapatkan pil Dewa yang diberikan oleh tuan Maka hati biru akan runtuh Meskipun saya tidak akan mati saat itu Tapi saya khawatir Mungkin saya tidak akan pernah bisa menerobos keabadian para Dewa lagi Mata Nengyo menunjukkan ekspresi perjuangan yang kuat Saat memikirkan hal ini Bagaimanapun seribu tahun ini terlalu lama Lagi pula dia tidak sabar untuk bisa menunggu waktu yang begitu lama Lagi pula dia harus menerobos keabadian para Dewa Dan kembali ke dunia sensi secepat mungkin Dan ini adalah tujuan utamanya datang ke dunia ini Senior, bisakah Anda mengubah kondisinya? Kata Nengyo dengan getir Bantu dunia kuna Dewa Iblis Abadi Untuk memperbaiki penghalang dunia yang rusak Jika Anda bisa melakukannya Selain saya dapat membantu Anda menerobos keabadian para Dewa Anda juga bisa mendapatkan keberuntungan dari Dewa Iblis Abadi Sehingga membuat Anda puas Suara kendak Dewa Iblis Abadi terus terdengar Tepat ketika kata-kata itu keluar Nengyo tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya Saat mendengar ini Karena kondisi ini bahkan lebih mustahil untuk diselesaikannya Jika dibandingkan kondisi sebelumnya Karena sesuatu seperti memperbaiki penghalang dunia Bukanlah sesuatu yang bisa dia capai dengan kekuatannya saat ini Senior, bolehkah saya mengubahnya ke yang lain? Nengyo bertanya lagi sambil tersenyum masam Namun demi penyelidikan kematian Tian Sun Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk tanggapan Dari ganda Dewa Iblis Abadi Lagi pula untuk menyelamatkan dunia kuno Dewa Iblis Abadi Selain kedua syarat tersebut Yang lain juga tidak ada nilainya Sialan yang mulia Mengapa dia harus membelenggu saya? Wajah Nengyo tampak galak dan dia sedikit marah sesaat Segera Nengyo perlahan menutup matanya Sambil menunggu tubuhnya yang telah dihancurkan di bentuk kembali Namun Nengyo hanya memecamkan mata sesaat Kemudian tiba-tiba dia membuka matanya Seribu tahun Banyak hal yang telah terjadi Bagaimana jika saya diizinkan untuk menerobos keabadian para Dewa terlebih dahulu Jika tidak, semuanya akan berbalik Bagaimanapun dengan kekuatan saya saat ini Saya tidak bisa memiliki kekuatan untuk mencari tahu Siapa yang telah membunuh Tian Sun Karena selain saya Ada satu orang lagi yang berasal dari dunia sensi Dan orang ini juga memasuki gerbang kuno Dewa Iblis Abadi bersama saya Mungkinkah kematian Tian Sun ada hubungan dengan orang ini? Sekarang Nengyo masih belum menemukan jawaban atas kematian Tian Sun Bagaimanapun Tian Sun juga memiliki hati biru Tapi bisa terbunuh dengan mudah Karena secara logika tidak mungkin bagi Tian Sun untuk mati sepenuhnya Memikirkan hal ini Nengyo tiba-tiba terkejut Bahkan ketika dia memikirkannya dengan hati-hati Sekarang dia merasa lebih takut Lagipula kematian Tian Sun jelas bukan suatu kecelakaan Namun pembunuhan itu dilakukan dengan perencanaan yang matang Sebenarnya tidak masalah Jika orang-orang dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi Memusnahkan Tian Sun Namun Nengyo memiliki intuisi kuat yang memberitahunya Bahwa kemungkinan besar orang yang membunuh Tian Sun bukan berasal dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi Bagaimanapun mereka tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi Jadi tidak akan ada kebencian sebesar itu Lagipula sebelum tentu mereka bisa memiliki kemampuan untuk menghancurkan hati biru Tian Sun Lalu siapa yang membunuh Tian Sun? Mungkinkah orang ini juga datang ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi pada saat yang sama dengan saya Dan setelah melenyapkan Tian Sun, orang ini akan menargetkan saya lagi Kemudian dia mengejar saya hingga masuk ke gerbang kuno ini Memikirkan hal ini, hati Nengyo sepertinya menegang Rasanya seperti dicupit oleh seseorang menggunakan kelima jarinya Jika orang ini muncul di sini sekarang, bukankah itu akan menjadi kematian saya? Setelah memikirkan dan hati-hati, Nengyo akhirnya membuat keputusan Dan dia segera berkata dengan tegas kepada ganda Dewa Iblis Abadi Oke, saya berjanji pada Anda bahwa saya akan berjuang untuk dunia kuno Dewa Iblis Abadi Selama seribu tahun dan saya tidak akan pernah meninggalkan dunia kuno Dewa Iblis Abadi sebelum seribu tahun Nengyo tiba-tiba meraung Sekarang dia tidak lagi setenang sebelumnya Meskipun bahayanya belum mendekat Namun kematian Tian Sun juga terlalu aneh Awalnya ini tidak cukup membuat Nengyo gugup dan curiga Tapi dalam kata-kata yang datang dari ganda Dewa Iblis Abadi sebelumnya Dia memberitahunya selain dia ada satu lagi dari dunia sensi Oke Kehendak Dewa Iblis Abadi segera merespon Tapi hal ini juga membuat Nengyo merasa curiga Apakah suara halus ini adalah kehendak dari dunia Dewa Iblis Abadi atau bukan? Tiba-tiba Nengyo merasa sedikit aneh Tepat ketika Nengyo merasa curiga Tiba-tiba Nengyo merasakan jiwanya bergetar Kemudian dia merasa jiwanya diperas dengan gila-gilaan Yang membuat jiwa Nengyo langsung menjelit kesakitan Pada saat yang sama dia dapat melihat Di dahi jiwa Nengyo tiba-tiba sebuah garis merah muncul Kemudian kekuatan tak kasat mata ini Pelan mencabut benang merah yang telah terkubur di dalam jiwanya Sehingga saat ini Nengyo sepertinya merasa ususnya ditarik keluar sedikit demi sedikit Namun setelah benang merah ini tercabut seluruhnya Tiba-tiba Nengyo merasa Bahwa semua beban pada jiwanya telah dilepaskan Dan itu seperti batu besar yang telah lama menekannya telah jatuh Sehingga perasaan nyaman ini membuatnya merasa cukup bahagia Segera kekuatan tak terlihat diri sekeliling dengan cepat langsung menyelmutinya Sehingga kecepatan pemulihan tubuh fisik juga menjadi lebih cepat Terima kasih, genda dewa iblis abadi Nengyo sangat bersemangat Seolah-olah dia sepertinya merasa telah berhasil menerobos keabadan para dewa Selama kekuatan saya bisa kembali ke keabadan para dewa Bahkan jika orang ini bisa memusnahkan Tian Sun Saya juga tidak takut jika dia tidak berani muncul dengan mudah Karena jika dipikir-pikir seharusnya kekuatan orang ini juga tidak lebih kuat dari saya Jika tidak, orang ini seharusnya menyerang saya saat saya berada di alam semua orang suci Nengyo terus memikirkan mentalitasnya Sebenarnya apa niat orang ini membunuh Tian Sun Pada saat ini Nengyo sepertinya melihat akan menerobos keabadan para dewa Jadi Nengyo menarik nafas dalam-dalam Kemudian kaput beracun yang mengelilii puncak gunung ini tiba-tiba mulai menyusut Pada saat yang sama dengan Nengyo yang sebagai pusatnya Tiba-tiba sebuah pusaran terbentuk Kemudian berkumpul ke arahnya dengan gila-gilaan Apakah ini akan menjadi terobosan? Senyuman di wajah Nengyo berangsur-angsur menjadi gila Bagaimanapun dia sudah terlalu lama menunggu hari ini Sekarang penindasan selama bertahun-tahun Dia rasakan telah dilepaskan sepenuhnya saat ini Oke deh kakak sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya Amin